Kesal kerap dibuli dan diintimidasi oleh seorang juru parkir dalam kondisi mabuk minuman keras. Dua pria di Palembang nekat habisi nyawa juru parkir. Korban dihabisi pelaku dengan lima tusukan senjata tajam. Dua sekawan di Palembang harus berurusan dengan pihak kepolisian usai melakukan pekeroyokan terhadap seorang juru parkir yang berujung tewasnya korban. Menurut keterangan, kejadian bermula saat korban bernama Ki Agus yang tengah mabuk minuman keras mendatangi kampung dua pelaku di Jalan Ceksheh, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 1 Palembang. Sambil menenteng sejata tajam jenis golok dan menantang kedua pelaku serta warga sekitar. Kedua pelaku yang kesal dengan ulah korban yang kerap ngamuk di kampungnya saat dalam kondisi mabuk miras kemudian terlibat perkelahian. Saat perkelahian, kedua pelaku menusuk korban dengan senjata tajam jenis pisau dapur yang sudah disiapkan kedua pelaku sebanyak lima kali di bagian dana korban. Melihat korban yang berprofesi sebagai juru parkir itu terkapar, kedua pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi dari Satuan Unit Teranmor Polres Sabes Palembang yang mendapat laporan dari warga langsung meringkus kedua pelaku beberapa jam dari peristiwa. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Tidak ada motif dendam ataupun segala macam karena saking kesalnya kalau kata mereka berdua sudah saya bergasi, mereka kesal katanya setiap hari. Kalau mabuk korban ini marah-marah, ganggu-ganggu. Kita diamin, marah-marah ganggu-ganggu. Suka intimidasi mereka juga korban. Korban terlapor ini kan tersangka ini ya suka ganggu juga. Tapi didiemin, diamin. Tadi malam mungkin kesal puncaknya langsung di... Korban ini perempuan kampung atau gimana Pak? Kalau korban, dia bilang perempuan kampung mungkin tidak ya. Yang perempuan memang kerjaannya jaga parkir di daerah Masjid Agung. Dan dia sehari-hari jaga parkir di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, Palembang Baru TV mengabarkan.